Intro Oke, hari ini Rabu Juni, kita setelah menindakannya di arahan dari Forest Jetport itu tentang pengaduan kita bahwa ada kedugaan memberikan keterangan yang tidak benar ya kemudian mereka nyata penetapan tersangka khususnya klien kami sangkat asalnya artinya memang setelah berdiskusi dengan Forest Jetport dan Forest Jetport ada beberapa upaya, kalau menyangkut etik dapat diterima di Propam jadi laporan tentang Pak Rudy yang menangkap langsung kemudian melakukan satu proses penyidikan kemudian dengan melakukan upaya-upaya yang kita punya rekam dijak diantaranya pernah melakukan ke Propam dan ke Komnas HAM ditindaklanjuti dengan surat untuk ditindaklanjuti oleh karena ini selama ini belum ada tindaklanjutan kami meminta kepada Baris Krim ya walaupun dari hasil di Baris Krim saat ini mengatakan adanya dua provinsi wilayah Lokus yang berbeda mungkin akan diarahkan ke Molda Jawa Barat tapi sudah tanda terima pengaduannya sudah diterima oleh Baris Krim jadi apakah mekanisme ini kami yang membuat laporan sendiri langsung di Baris Krim atau Baris Krim yang mendelekasikan kepada Polo Najabar dan menurut keterangan dari Baris Krim maupun dari Propam mereka sudah turun langsung juga untuk dan mereka mengapresiasi laporan ini sehingga kita minta adalah keadilan polisi jangan terpaku pada putusan pengadilan yang sudah intrah karena banyak sekali kejangkalan-kejangkalan yang kita melakukan upaya hari ini saya juga sudah dikontak langsung oleh lembaga perlindungan saksi dan korban untuk melengkapi keperluan dan identitas maupun segala yang ada berkaitan dengan kronologis, bukti-bukti, putusan sudah dikoordinasikan dengan lembaga perlindungan saksi dan korban jadi kita meminta agar jangan sampai terjadi salah menghukum karena biar bagaimanapun Saka Tatal ini pada saat tahun 2018 lalu sudah melaporkan adanya kekerasan fisik maupun fisikis yang dialami sehingga pencabutan-pencabutan BAP itu yang mereka anggap tidak sinkron dengan fakta yang sebenarnya kemudian dari saudara Rudiana yang mana arahan-arahan BAP termasuk Liga Akbar itu mereka sudah mencabut kesaksian-kesaksian itu kemudian dalam box dekat ini juga kita akan melakukan upaya peninjauan kembali nah dimana salah satu yang kita butuhkan adalah adanya laporan-laporan terhadap orang-orang yang mencabut laporan itu sebaiknya pihak barat krim maupun koda maupun foresta untuk mendalanjuti kalau dianggap perintangan bagi kita yang merintangin penyidikan adalah pihak-pihak penyidik yang tidak profesional membuktikan adanya CCTV kemudian membaca pisau masih otopsi nah kemudian mereka membuat satu pernyataan-pernyataan dalam berita acara bahwa telah terjadi pembunuhan dengan luka tusukan dan akibat kematian samurai dan lain sebagainya ternyata dalam pisau itu tidak ada luka atau tusukan ternyata hanya benturan dan lebam yang awalnya memang diluga adalah karena kecelakaan, tapi ternyata bukan kecelakaan. Itu menurut versi mereka, sehingga orang-orang yang tidak bersalah, sebagian tidak bersalah ini, inilah yang merasa sakit-sakit keberatan, sehingga kita perlu meluruskan kembali. Bagaimana mengajak pihak kepolisian untuk mencermati lagi, bagaimana tuntutan dakwaan diaksa, kemudian bagaimana pertimbangan majlis hakim. Kita lihat apakah pantas seorang sakit-sakit yang memang sudah menjalani hukuman ini untuk mendapatkan kelakuan seperti itu. Ya memang saya lihat ada beberapa kejanggalan di dalam putusan-putusan hakim yang kita akan tuangkan dalam memori Pekan nanti, ya mudah-mudahan sakat-sakit akan mendapat keadilan dan hitungan awal dari Pekan nanti akan membuat diri terang buat terungkapnya. Walaupun mereka pernah dihukum, tapi minimal pihak polisi mau penjasa hakim tidak pernah terjadi salah tangkap dan salah orang dalam perkara ini. Yang kami bukan menjarakan Budiana, tapi bisa meletakkan kembali bahwa kan setiapnya ini kan korban, jadi jangan salah mengerti. Tapi jangan sampai kesalahan yang tidak bisa dikoreksi dulu membuat ketidakadilan ini terus hidup. Ya kalau memang mereka pembunuhnya mungkin sudah pantas mendapat hukuman sebesar itu. Tapi kalau bukan mereka yang membunuh, ya berarti masih ada waktu untuk mengungkap kembali melalui CCTV atau orang-orang yang dicurigai atau orang-orang mungkin yang DPO itu mungkin. Saya nggak tahu, DPO itu saya yakin Budiana ketika menetapkan DPO itu dia sudah pernah tahu KTP maupun rumah orang itu. Jangan seenaknya dimatakan bahwa itu hanya yang objektif. Kalau para DPO ini sudah meninggal atau pernah dilakukan satu tindakan tindakan apalah istilahnya, dia harus terus terang. Karena biar bagaimanapun, perubahan penjabutan saksi ini akan merupakan kronologis peristiwa bidana yang terjadi pada saat itu. Dan memang sangat aneh apabila orang-orang yang begitu yakin yang hakim bahwa DPO itu adalah pelakunya tapi tiba-tiba DPO itu dianggap pada doa pikir. Berarti ada kejanggalan dan harus ditinjau kembali dan bagaimana mereka dibebaskan kembali dalam pekerjaan ini.